Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wen Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini, ini juga by request Juga dari penggembangan youtube saya yang kemarin ngomong ke saya Oh Marcel, tolong ramalkan Antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syek Di tahun 2020 ini, gimana Tentang hubungan mereka? Jadi video kali ini saya akan meramalkan tentang mereka berdua Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu Tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa Di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan, mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh kalian, rejeki kalian, karir kalian Atau mungkin kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Atau kalau kalian pengen konsultasi secara pribadi Secara personal, pengen curot-curotan juga Tentang kisah kalian Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke, saya tunggu subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Dari kemarin banyak sekali yang request ke saya Bilang tentang kapan ramalan Ayu dan Jahirsek itu diramalkan kembali di tahun 2020 ini Ya, karena di tahun ini adalah tahun yang baru Dimana ada asmara baru, rejeki baru, dan lain sebagainya Dan Ayu Tinting ini memiliki sodiak Gemini Nah, karakter Gemini itu sendiri yang pertama orangnya memang baik Supel, ramah Orangnya memang mudah berteman dengan banyak orang Jadi kalau misalnya dia berteman Dia bisa menyesuaikan diri terhadap sifat dan karakter orang tersebut Jadi dia mampu menyesuaikan diri orangnya Dia mudah akrab sama orang baru teman-teman Walaupun orang yang baru kenal Dia mudah akrab, orangnya mudah beradaptasi Seperti yang saya bilang tadi Ini Gemini sangat luar biasa sekali Hanya saja kadang-kadang Gemini ini memiliki sifat yang keras kepala Pengennya menang sendiri ya gitu ya Tapi gak masalah, itu adalah suatu hal yang wajar Tapi secara keseluruhan Gemini ini adalah Sosok yang sangat luar biasa sekali Mampu beradaptasi Orangnya baik Dan bisa menangkap peluang usaha dengan baik Jadi kalau misalnya ada peluang-peluang usaha di sekitarnya Gemini ini adalah orang yang sangat cepat sekali menangkap peluang tersebut Karena memang dia memiliki jiwa bisnis yang baik juga teman-teman Karakter Gemini seperti itu Tapi gak semua karakter Gemini sama Ada pun juga yang berbeda dari itu juga banyak teman-teman ya Tapi secara rata-rata karakter Gemini seperti yang saya sebutkan tadi ya Nah kemudian kalau Syahir Syekh ini memiliki Sodiak Aries Nah Aries ini memiliki karakter yang pertama orangnya suka bekerja keras ya Orangnya ambisius, suka bekerja keras, ambisius, agresif Dan juga dia mampu beradaptasi terhadap lingkungan ya Jadi kalau misalnya dia datang ke suatu tempat dan ternyata tempat tersebut adalah tempat yang baru Dia mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut Jadi orangnya gampang membaur, gampang beradaptasi gitu ya Begitupun juga dengan teman-teman di sekitarnya Jadi Aries ini juga sosok yang mudah akrab juga sama banyak orang Orangnya itu kalau misalnya sama orang baru juga mudah akrab ya Nah karakter Aries seperti itu Dan juga karakter Aries gak semuanya sama Ada pun juga yang berbeda dari itu juga ada teman-teman ya Tapi secara rata-rata karakter Aries seperti itu Orangnya ambisius, jadi kalau dia sudah memiliki target Dia akan berjuang mendapatkan target tersebut ya Jadi kesuksesannya itu sangat luar biasa sekali untuk Aries ya Nah kalau saya lihat antara Ayu Tingting dan Syahirsek Antara Subdiak Gemini dan Aries itu memiliki hubungan yang baik Karena mereka berdua itu memiliki pemikiran yang sejalur Mereka sama-sama memiliki pemikiran yang sama Jadi kalau saya bilang antara Gemini dan Aries itu sangat baik Sekali hubungannya ya Tapi itu nanti saya akan kupas di Ramalan Tarotnya Nanti saya akan buka kartu Tarot seperti biasa Dan akan saya artikan satu persatu bagaimana Tentang Ayu Tingting dan Syahirsek di tahun ini ya Nah kalau menurut Sudiaknya dan menurut Ramalan Sudiaknya Antara Gemini dan Aries di tahun 2020 ini itu baik teman-teman ya Tapi nanti saya akan melihat dari versi kartu Tarot disini Nanti saya akan mengambil dua kartu seperti biasa Dan akan saya artikan satu persatu untuk Ayu Tingting dan Syahirsek Karena dari kemarin juga banyak sekali yang penasaran ya Jadi saya acak dulu kartunya Dan nanti akan saya ambil dulu kartu yang pertama untuk Ayu Tingting dan Syahirsek Oke saya acak Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk Ayu Tingting dan Syahirsek Kartu yang pertama adalah Knight of Wands Kartu yang pertama adalah Knight of Wands Kalian lihat disini ya Knight of Wands Ini adalah gambarnya seorang Ksatria Dia berkuda dan dia membawa tongkat teman-teman ya Seorang Ksatria berkuda dan dia membawa tongkat Kalian lihat disini ya Nah ini seorang Ksatria berkuda Dia membawa tongkat Wandsarminya adalah tongkat Tongkat adalah simbol pekerjaan ya Kalau saya lihat adalah simbol pekerjaan Simbol prinsip Simbol fondasi dalam rumah tangga yang sangat baik Kalau saya lihat Ayu Tingting dan Syahirsek ini akan Akan memiliki kedekatan dalam dunia pekerjaannya Jadi Ayu Tingting dan Syahir ini akan ada peningkatan pendekatan lah Kalau saya bilang seperti itu ya Ada peningkatan pendekatan Jadi di tahun ini itu adalah Tahun dimana Ayu Tingting dan Syahir ini Akan ada kedekatan khusus Dalam sebuah pekerjaan Karena kalau saya lihat Buat sini adalah suatu pekerjaan ya Jadi ada kedekatan dalam pekerjaan Jadi kalau saya lihat Ayu Tingting dan Syahir ini memiliki kemistri yang baik Dalam menjiwai suatu peran atau film ya Karena mereka memang Di luar perfilmannya pun Di luar dunia entertain pun Mereka berdua itu memiliki sifat yang sama-sama cocok Jadi kalau Memerankan suatu film itu Juga dia bisa dengan hati ya Jadi main filmnya itu dengan menggunakan hati Kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya Memiliki Apa ya Menjiwai lah Kalau saya bilang ya Mereka berdua itu menjiwai kalau main film Jadi baik sekali teman-teman Karena Knight of Bones ini adalah Lambang suatu pekerjaan Jadi mereka itu akan didekatkan Oleh suatu proyek Oleh suatu pekerjaan ya Tapi gak dibungkiri juga Karena pekerjaan bisa aja terjadi Cilok Bisa aja terjadi Saking menjiwainya Jadi dia memiliki rasa Di luar pekerjaan tersebut Dan akhirnya dekat Dan yang jelas Ini adalah simbol yang positif sekali Untuk Ayu dan Syahir Ya Untuk pekerjaannya Untuk pendekatannya Ini juga nanti akan ada kedekatan Dalam Pekerjaannya nanti Ini di kartu yang pertama Nanti saya akan ambil kartu yang kedua Ya apakah kartu yang kedua itu juga Melambangkan tentang bond juga Atau yang lainnya Nanti kita akan lihat teman-teman Saya akan acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Untuk melihat Ayu Ting Ting dan Syahir Di tahun 2020 ini gimana Dan langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua Untuk Ayu Ting Ting dan juga Syahir Kartu yang kedua ini adalah The Sun teman-teman Kartu yang kedua adalah The Sun The Sun adalah artinya matahari Ya kadang-kadang disini ada matahari Besar sekali disini mataharinya ya The Sun Matahari ini sifatnya menyinari Jadi kalau saya lihat Antara Ayu Ting Ting dan Syahir ini Hubungan mereka itu akan bersinar Karena pertanyaan fan-fansnya dari kemarin Gimana hubungannya Ayu dan Syahir Jadi kalau saya lihat Hubungan mereka itu akan bersinar Bersinar itu dalam arti Ada peningkatan seperti yang saya bilang tadi Ada peningkatan pendekatan Dalam istilahnya apa Hubungan mereka itu bisa dikatakan Lebih dekat daripada tahun-tahun kemarin Di tahun 2020 ini Karena memang adanya proyek Mungkin nanti akan ada tawaran-tawaran film Yang memang harus diperankan oleh mereka berdua Dan kalau saya bilang ini Pekerjaan mereka itu sangat membantu sekali Untuk PDKT mereka ya Jadi kalau saya lihat Perasaan mereka pun itu Nyaman kalau saya bilang seperti itu ya Karena desain adalah lambang yang sangat positif sekali Jadi perasaan mereka berdua itu sebenarnya nyaman Kalau mereka berdua ketemu itu sebenarnya mereka ada rasa bahagia Senang gitu ya Karena nyambung Karena dari sodiaknya pun Mereka itu sebenarnya nyambung sekali Antara Gibi dan Arias Ya dan ditambah juga Kartu yang kedua ini adalah Desan Jadi lambang sangat positif sekali Untuk hubungan Ayu, Tingti dan juga Syahir, Syekh Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi Disini ada Knight of Wands Yang artinya adalah seorang Satria Dan dia membawa tongkat ya Jadi tongkat adalah simbol pekerjaan Jadi pendekatan Syahir, Syekh dan juga Ayu, Tingting ini Bisa dikategorikan dalam suatu pekerjaan ya Jadi dekatnya mereka itu Karena suatu project atau suatu pekerjaan ya Jadi ini adalah lambang yang sangat positif sekali Lambang yang sangat baik sekali Dan di kartu yang kedua ini adalah kesan Yang artinya ada peningkatan pendekatan Di antara mereka berdua ya Jadi di tahun ini Ada kedekatan yang lebih spesial lagi ya Kalau saya lihat seperti itu ya Dan yang jelas ini adalah Keduanya kartu yang sangat positif sekali untuk Ayu, Tingting dan juga Syahir, Syekh Yang kemarin penasaran sama Ayu, Tingting Udah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga yang penasaran Pengen diramalkan secara pribadi, secara personal Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang ingin kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Rezeki kalian, jodoh kalian Hubungan kalian sama pasangan kalian Atau mungkin kalian lagi PDKT sama seorang Pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Yang pengen konsultasi secara pribadi juga Pengen curhat-curhatan juga ke saya Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Sukses terus buat kalian semua Sukses terus buat Ayu, Tingting Dan juga Syahir, Syekh Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax